Assalamualaikum wr. wb apa kabar semua sahabat makanan kampung semoga selalu sehat baiklah hari ini kita kembali lagi sharing tentang gulai asam pedas emak tapi sebelum itu bantu like subscribe dan tekan loncengnya untuk mendukung channel ini agar tetap berkembang terima kasih kenapa gulai asam pedas ini dinamakan gulai asam pedas emak karena resepnya dari emak saya hehehe pertama potong ikan seperti video kemarin dan bersihkan dengan air seperti ini kita lihat resepnya ya ikan 1 kg cabai kering yang sudah direbus setengah on bawang merah 6-7 siung bawang putih 3-4 siung jahe 1 cm kunyit 1 cm asam secukupnya dan merica setengah sendok saya kalau gulai suka banyakin bawang merahnya garam 1 sendok gula sedikit aja seujung sendok dan serbuk kaldu 1 bungkus daun kunyit 1 lembar kalau kamu mau nambah serai saya boleh juga saya daun kunyit aja cabai, bawang, kunyit, dan jahe di blender sampai halus tambahkan sedikit air seperti ini sampai tidak ada bitinya siapkan wajan masukkan minyak sedikit saja hidupkan kompor dengan api sedang tunggu minyak sampai hangat setelah itu masukkan cabai yang sudah di blender tadi dan bumbunya aduk-aduk sedikit biar rata sambil dimasukkan merica setelah harum masukkan air asam jawanya setelah itu masukkan ikan langsung ya biar nyerap bumbu dan cabainya bismillahirrahmanirrahim aduk pelan-pelan supaya ikannya tidak hancur sampai tercampur rata habis itu masukkan air secukupnya sampai ikannya tenggelam airnya pas-pas aja kalau kelebihan tidak enak masukkan daun kunyit tadi kemudian masukkan garam satu sendok gula sedikit aja setelah mendidih masukkan serbu kaldu aduk sebentar habis itu diangkat tadaaa selesai siap dihidangkan alhamdulillah enak banget guys kamu harus coba dihirup hangat-hangat sedap ini hasilnya before dan after jangan lupa like subscribe dan tekan loncengnya sampai jumpa pada video selanjutnya terima kasih bye bye Terima kasih telah menonton